Halo semua, kembali lagi di channel saya, hari ini kita akan membahas tentang buku-buku yang saya rekomendasikan buat kalian kalau mau belajar bahasa Inggris, terutama grammar-nya ya. Di sini saya ada lima buku yang saya rekomendasikan untuk kalian pakai kalau kalian mau belajar grammar, bahasa Inggris. Saya ada yang pertama ini, English Grammar in Use, Karangan Raymond Murphy, ini dari Cambridge University Press. Kemudian berikutnya ada dua buku dengan judul yang hampir mirip, dari pengarangnya yang sama. Yang pertama ini, Fundamentals of English Grammar, yang berwarna hitam, dan satu lagi yang warna biru, Understanding and Using English Grammar. Dua-duanya ditulis oleh Betty Schenfer-Azard. Ini dari penerbit... sebentar. Prentice Hall, tapi ini sudah di buat edisi Inggris Indonesia, diterbitkan ulang oleh Binarupa Aksara. Nah, yang berikutnya ini ada Practical English Grammar, A.J. Thompson, A.B. Martinet. Ini edisi keempat, top edisi, terbitkan Oxford. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah Michael Swan. Bukunya berjudul Practical English Usage. Ini Oxford juga, yang terakhir ini. Oke, sekarang kita bahas satu-satu dari English Grammar in Use-nya Raymond Murphy. Nah, ini buku ini pertama kali saya pakai waktu saya masih SMA. Jadi, dulu waktu saya MTS, SMP, belum belajar grammar begitu ini. Jadi, saya kurang begitu paham tentang grammar, walaupun ya sedikit-sedikit bisa lah. Nah, ketika SMA, penduduk kakak saya punya buku ini. Dan saya mendekati ujian. Jadi, saya suka buka-buka dan ternyata mudah diikuti. Yang paling positifnya atau kebaikannya kelebihan buku ini adalah Yang pertama, penjelasannya di sini sederhana, tapi mudah dimengerti. Terutama dilengkapi dengan ilustrasi. Dan contoh-contohnya itu kontekstual sekali. Jadi, kita tidak akan dibawa ke situasi yang kita tidak tahu. Sehingga kita memahami penggunaan grammar tertentu itu bisa lebih mudah. Dan berikutnya, selain ada penjelasan, juga ada latihan. Biasanya setiap satu pembahasan itu halaman pertama penjelasannya, kemudian halaman sampingnya adalah latihan-latihannya. Dan ini efektif sekali kalau kita mau belajar grammar. Hanya sayangnya ini masih edisi full bahasa Inggris. Dan kalau misalkan mau beli yang aslinya mungkin agak susah. Atau kalaupun ada juga harganya mahal. Kalau mau cari yang bajakannya banyak. Tapi sekali lagi, semuanya penjelasannya apanya dalam bahasa Inggris. Jadi, mungkin kalau kita masih sangat dasar dalam bahasa Inggris, kita akan kesulitan memahaminya. Nah, beda dengan yang berikutnya. Yang dua ini, Karangan Benti Shrengfra Azad. Ini buku-buku grammar yang hitam dan biru ini. Dua-duanya sudah menggunakan edisi bahasa Indonesia. Diterbitkan oleh Binaruk Aksara tadi. Nah, bedanya apa antara dua buku ini? Dua-duanya sama-sama tentang grammar. Bedanya, yang pertama ini yang warna hitam. Ini untuk kalian yang masih dasar dalam mengumumai bahasa Inggris. Makanya dulunya juga di sini, fundamentals of English grammar. Dasar-dasar dalam grammar bahasa Inggris. Yang dipelajari di sini atau yang dijelaskan di sini, yang sifatnya masih dasar. Kalau kita lihat di daftar isi, di sini dari present time. Ada simple present, ada present progressive, dan seterusnya. Kemudian past time. Ada simple past, kemudian menggunakan regular-irregular verbs. Kemudian future, nouns, pronouns, dan seterusnya. Belum ada yang begitu advanced. Beda dengan yang warna biru. Kalau yang biru ini, ini sebenarnya ada beberapa pengulangan, terutama tentang tensis. Diulang lagi di sini, penjelasan tentang tensis yang ada di buku yang berwarna hitam tadi. Tapi penjelasan yang lainnya, yang lebih advanced, jauh lebih banyak. Misalkan di sini ada tentang conditional sentences, kalimat-kalimat pengandaian. Kemudian juga ada tentang struktur paralel, konjungsi. Kemudian, apalagi, klausa. Ada klausa adverbia, dan seterusnya. Lalu ada juga threshold verb. Nah, ini yang biru ini untuk yang penguasaannya sudah agak tinggi. Mungkin yang level intermediate lah. Minimal. Kalau ini, kalau yang masih beginner atau elementary, cocok untuk menggunakan buku ini untuk pegangan mempelajari keliling bahasa Inggris. Nah, dua-duanya juga saya rekomendasikan karena selain penjelasan yang mudah dipahami, kemudian juga banyak latihan-latihannya, ini sudah menggunakan edisi bahasa Indonesia. Jadi, lebih mudah untuk memahaminya. Nah, berikutnya, yang ketiga, ini terbitan Oxford University Press, OUP. A Practical English Grammar, Karangan AJ Thompson dan AD Mathenet. Nah, buku ini tidak terlalu tebal dan ukurannya juga ukuran A5 saja. tapi penjelasannya, tapi penjelasannya yang mendekati komplit lah. Walaupun di sini tidak begitu spesifik menjelaskan tentang tensis dan seterusnya, tapi banyak hal-hal yang bisa kita pelajar dari buku ini. Nah, keuntungan atau kelebihan dari buku ini, yang pertama adalah buku ini menggunakan indeks. Kalau kita lihat di sini, di halaman-halaman terakhir, ini ada indeks. Kalau kita ingin mencari topik tertentu, kita tinggal cari di indeks. tidak harus melewati daftar isi. Karena kadang-kadang kalau kita cari daftar isi, di judulnya apa, kemudian yang kita cari apa, tidak ketemu. Nah, misalkan yang kita cari if, sedangkan di judulnya bukan if. Judulnya, di judul di daftar isinya misalnya conditional sentence. Maka, susah untuk menemukannya. Tapi kalau kita carinya di indeks, maka nanti kita akan dengan mudah mencarinya. Kita cari saja. Dan ini biasanya kalau indeks ini kan diurutkan secara alfabetis. Jadi kita tinggal cari if, berarti tinggal cari yang huruf if. Nah, setelah kita temukan i, kemudian nanti tinggal cari if. Nah, misalkan contohnya di sini. If, ask if, whether. Ini ada di halaman 317. Oh, bukan bukan halaman ini ya. Apa istilahnya pembahasannya, topik pembahasan kemudian 317 bagian E. Nah, tinggal nanti kita cari. ini ini 230. Berarti tinggal cari lagi. 317. Ini 316. Nah, ini 317. Nah, bagian E. Maka, ada di sini. Nah, ini. if. If there is no question word, if or whether must be used. Nah, maka ada di sini. Nah, itu cara mencari di index. Nah, selain itu, yang membuat book ini bagus juga untuk gunakan adalah banyak kata-kata yang membingungkan yang bisa kita cari tahu perbedaannya di sini. Misalkan antara must dan have to. Apa perbedaan antara must dan have to? Must itu artinya harus. Have to juga artinya harus. Dua-duanya kalau dalam bahasa Indonesia memiliki arti yang sama. Sedangkan kalau penggunaannya dalam bahasa Inggris itu akan berbeda. Nah, kita bisa cari di sini. Caranya sama seperti tadi tinggal dicari di index saja. Kita cari have to. Misalnya ada di di sini. Have to. Nah, ini. Have to. See obligation. Kalau di kalimat di indexnya di situ seperti itu tertera see obligation makanya kita cari obligation. Berarti huruf O. Obligation. J-K-L-M-N-O. Let's see. Ah, there you go. Nah, itu ada. Have to compare to must. 1-4-5 1-4-5 kita cari di sini 1-4-3 1-4-4 1-4-5 Nah, ini dia. Ada. Difference between must and have to in the affirmative. Nah, ini salah satu kelebihan buku ini. Jadi, walaupun bukunya kecil, tapi penjelasannya lengkap. dan ini apa namanya sangat mudah dipahami penjelasannya karena disertai dengan contoh-contoh juga. Walaupun kalau saya lihat di sini semuanya penjelasan tidak ada latihan soal. Jadi, ini mungkin sebagai acuan saja bukan untuk latihan. Jadi, kalau kita ingin cari tahu tentang aturan grammar di bahasa Inggris kita bisa menggunakan ini. tapi sekali lagi tidak ada latihan. Nah, yang terakhir Michael Swan ini juga sama. Practical English Usage pengaruhnya Michael Swan ini terbitan Oxford University Press sama. Ini pun hampir minit dengan yang sebelumnya dengan Practical English Grammar. hanya kalau Usage ini lebih dari sekedar gamer. Termasuk ke penggunaan kata pun ada penjelasannya. Misalkan dalam bahasa Inggris kita mengenal kata apa ya see watch look dan apa satu lagi view misalnya semuanya kalau dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan sebagai melihat tapi tentu penggunaannya akan berbeda-beda. Nah, kita bisa mencari tahu perbedaan penggunaan kata-kata itu dalam bahasa Inggris antara listen dengan hear itu bedanya apa? Contohnya kalau kita cari listen dan hear oh iya sama dengan Practical English Grammar book ini juga sama memiliki index sehingga kalau kita mencari kata-kata mencari bahasan yang tertentu itu kita tidak harus mencari lewat daftar isi kita bisa langsung mencarinya di index kita lihat listen 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 nah ada di sebelah sini there you go listen listen to and hear to 244 244 kita cari perbedaannya apa antara listen to dengan hear 332 255 245 ah there you go 244 disini ada 244 hear and listen to perbedaannya disebutkan disini 1 2 dan seterusnya nah ini yang bedakan antara buku practical English usage ini dengan buku yang sebelumnya practical English grammar kalau disini kebanyakan hanya menjelaskan tentang grammar tata bahasanya saja nah kalau disini lebih dari itu perbedaan penggunaan kata-kata tertentu dalam bahasa English juga dijelaskan nah sehingga kita bisa tahu kapan kita memakai kata ini dalam konteks apa dan contoh kalimatnya bagaimana nah itulah tadi buku-buku yang saya rekomendasikan kalau kalian mau belajar bahasa Inggris buku-buku ini sudah didapatkan di sekitar kita sudah ada atau kalau misalkan mau cari di toko buku online juga bisa atau di apa namanya toko-toko buku terdekat nah untuk yang ini ini sebenarnya bukan punya saya ini punya istri dan buku ini pertama kali saya pakai tapi juga sekali lagi bukan punya saya yang pertama kali saya pakai dulu waktu itu punya kakak saya ini buku ini saya beli di di bagaimana yang saya lupa lagi di Togamas kalau tidak salah di toko buku Togamas yang dua ini sedangkan yang ini saya beli di toko buku Gramedia di Bandung ketika itu sedang ada diskon sale obral dan kebetulan ada buku ini jadi saya beli dan buku ini saya beli di salah satu toko buku di Palasari Bandung nah itu salah satu tempat yang saya rekomendasikan juga kalau kalian mau cari buku-buku yang seperti ini oke itu saja we'll see you again next time kalau misalnya ada saran atau apa yang ingin dibahas silahkan tulis di komentar dan jangan lupa klik subscribe we'll see you again next time goodbye bye